Pengembang properti PT Puri Global Sukses TBK, emiten berkode saham Puri melalui anak usahanya PT Puri Karya bersama meraih kredit senilai 200 miliar rupiah dari 13 bank perekonomian rakyat. Raihan kredit ini ditandai dengan pendana tanganan perjanjian kredit sindikasi pinjaman dana berulang untuk penggunaan kredit modal kerja pada 9 September 2024 antara PKB dan bank sindikasi. Pengembang properti PT Puri Global Sukses TBK, emiten berkode saham PURI melalui anak usahanya PT Puri Karya bersama atau PKB meraih kredit atau pinjaman senilai 200 miliar rupiah dari 13 bank perekonomian rakyat. Raihan kredit ini ditandai dengan pendana tanganan perjanjian kredit sindikasi pinjaman dana berulang untuk penggunaan kredit modal kerja pada 9 September 2024 antara PKB dan bank sindikasi. Manajemen Puri Global Sukses dalam keterbukaan informasi BI menyampaikan jangka waktu perjanjian kredit sindikasi tersebut berlaku sampai dengan 30 Agustus 2025. Tidak terdapat negatif kovenan yang dapat merugikan pemegang saham publik dalam perjanjian tersebut. Manajemen menuturkan dengan diperolehnya pinjaman kredit modal kerja tersebut maka Puri Karya Bersama dapat memperlancar pengerjaan proyek The Mondacity sehingga dapat menjaga komitmen kepada konsumen untuk penyarahan unit apartemen secara tepat waktu. Transaksi ini akan meningkatkan likuritas keuangan perseroan namun akan terdapat beban bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Berikut 13 BPR yang tergabung dalam bank sindikasi atau kreditur. Ada pun saham Puri hari ini dibuka pada level Rp120 bersaham. Terima kasih telah menonton!